Istana Kepresidenan Bogor saat ini digunakan sebagai kediaman Presiden Joko Widodo. Letaknya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana sejarah panjang berdirinya Istana Bogor ini? Arsitektur Istana Kepresidenan Bogor menyerupai Blenheim Palace atau Kediaman Duke of Marlborough di Oxford, Inggris. Istana Bogor ini selesai dibangun selama enam periode Gubernur Jenderal Belanda pada 1744 sampai dengan 1861. Pada tahun 1744, Gubernur Jenderal GW Baron Van Imhoef mencari lokasi baru karena Batavia atau sekarang disebutnya Jakarta terlalu ramai dan panas. Ia kemudian berhasil menemukan tempat peristirahatan di kampung bernama Kampung Baru. Lalu pada tahun 1745, Baron Van Imhoef menginstruksikan pembangunan rumah peristirahatan yang kemudian diberi nama Wittenzorg, yang berarti bebas masalah atau kesulitan. Pada tahun 1750, saat pembangunan Istana Kepresiden Bogor belum rampung, Gubernur Jenderal Jakob Mosul menggantikan Baron Van Imhoef. Pada periode ini, pemberontakan Pram Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang muncul dan membuat Istana Bogor rusak berat. Kemudian di tahun 1808, Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Dendels memperluas area gedung istana dengan memperlebar ke sebelah kanan dan kiri serta mengubah gedung induk menjadi dua tingkat. Sembilan tahun berselang atau pada tahun 1817, perubahan besar terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron Van Der Kappelen pada periode 1817 hingga 1826. Di tengah-tengah gedung induk didirikan menara dan lahan di sekelian istana dijadikan kebun raya yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1817. Lalu pada tahun 1834, gempa bumi mengguncang istana ke Presidenan Bogor dan mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan istana. Dan pada tahun 1851, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jakob Dumeyer Van Twis periode 1851 hingga 1856, bangunan lama yang terkena gempa dirubuhkan dan dibangun kembali menjadi bangunan baru satu tingkat. Bangunan dirancang dengan arsitektur Eropa abad 9. Dua buah jembatan penghubung gedung induk dan gedung sayap kanan serta sayap kiri terbuat dari kayu berbentuk lengkung juga dibangun. Lalu pada tahun 1856, penyelesaian bangunan istana Bogor rampung pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahut de Montager. Pada tahun 1870, Istana Buten Zorg atau sekarang disebut sebagai Istana Kepresiden Bogor diresmikan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal Belanda. Di tahun 1942, Istana Kepresiden Bogor diduduki oleh tentara kolonial Jepang yang bertahan hingga akhir Perang Dunia II. Dan di tahun 1945, 200 pemuda Indonesia yang tergabung dalam barisan keamanan rakyat menuduki Istana Kepresiden Bogor sebelum tentara Gurkah merebutnya. Istana Kepresiden Bogor kembali kepada Republik pada tahun 1949 dan pada tahun 1950, Istana Kepresiden Bogor mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia.